Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada rekan-rekan, teman-teman semua di kelas B akuntansi maupun di kelas manajemen yang bisa tergabung. Untuk yang sudah hadir di kelas Zoom ini bisa untuk mengisi daftar kehadiran di Zoom ya melalui chat dengan menyebutkan prodi kelas serta nomor absen NPM dan nama yang tidak bisa bergabung di 4 sesi. Saya hanya ada 4 sesi di hari Sabtu ya di 2 prodi ini silahkanlah untuk membuat, untuk melihat nanti di siaran ulang ini upload nanti. Oke alhamdulillah ya tak terasa sang waktu di tengah keterbatasan fasilitas ya media juga kesempatan ya. Kita sudah mengakhiri perkuliahan untuk pertemuan tetap muka ya. Bisa kan hijau juga tetap muka ya. Karena kan tiap kalau kita on camp saya bisa menatap wajah kalian. Kalian pun bisa menatap wajah saya. Itulah pembelajaran tetap muka. Oke masih semangat ini di akhir kuliahnya? Atau masih lulungu? Masa belum saya mulai. Persiapan dari kalian juga ya. Saya harapkan bukan hanya sekedar nimrung. Ini si hadirannya. Bapak, sebelumnya izin bertanya Pak. Ya. Ini kan saya belum melaksanakan UTS ya Pak. Untuk susulannya itu kapan ya? Ada berapa orang yang belum UTS? Kalau saya kurang tahu. Tapi teman saya ada dua orang. Bertiga saya. Yang sering WA ke saya kan ya? Iya. Jadi memang, ya itu kan memang kebijakan dosen sendiri ya. Saya sendiri belum bisa melayani UTS. Nantilah teknisnya. Nanti saja setelah sore hari lah ya. Setelah beres. Saya ingin menyelesaikan dulu materi-materi. Insya Allah lah saya tidak akan merugikan. Tidak akan memberatkan siapapun gitu ya. Karena nanti akan saya cek semua kolom nilai, kolom tugas ya. Termasuk ujian juga akan saya cek. Jadi mohon ya untuk memaklumi karena mata kuliah umum ini, mata kuliah dasar ini di unsil. Sangat terbatas dosennya. Beda mungkin dengan hanya dosen di Prodi yang bisa total, hanya mengurus beberapa kelas ya. Kalau saya memang di atas normal gitu ya. Mohon maaf, saya panana itu orang yang dibebankan oleh pelayanan yang cukup maksimal ya. Sementara ya kondisi kampus sendiri belum bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Saya hanya bisa berikhtiar ya dengan berbagai macam fasilitas saya gunakan. Tidak setiap pertemuan saya melakukan zoom misalnya. Itu pun akan memberatkan Anda dan juga menyita tenaga saya dan tim gitu. Jadi saya berusaha untuk, yang penting apa yang saya sampaikan bisa efektif ya mudah-mudahan gitu ya. Jadi mohonlah untuk kesabarannya yang belum, apa, tadi yang belum lengkap ya. Terutama ujian, ujiannya. Karena bukan hanya kalian, bukan hanya Anda ya. Semua yang UTS kemarin bermasalah pun belum saya sempat liani dengan maksimal. Oke, ini masih banyak sekali yang. Ini sudah 100 itu ya, kurang lebih ini sudah penuh zoom-nya. Kalau pakai yang lebih jadi 100 memang bentrok gitu ya dengan acara lain. Jadi saya menggunakan yang pribadi saja dulu ya. Oke, sambil jalan kita hanya satu jam kurang lebih ya di menyelesaikan materi untuk tugas-tugasnya silakanlah. Karena saya sudah memberikan penjelasan, silakan kalian bisa menafsirkan seperti apa ya silakanlah. Sekarang bukan waktunya lagi untuk bertanya ya bagaimana mekanisme A, B, C, D, D. Nah ya yang jelas, dan waktunya, kalau perlu publik aja publik ya. Sampai nanti mungkin batas akhir penilaian sebelum keluar, akan saya pantau terus ya. Sejauh mana perkembangan, sisi kuantitas kan dari jumlah yang ditolak. Anda belajar publikasi aja lah ya, ke teman, ke saudara, ke siapa gitu ya. Untuk melihat konten Anda perkelompok gitu. Oke, ada bab yang sangat penting yang harus saya jelaskan di sini ya. Yaitu bab 6, Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian juga tentang etika politik ya. Pendidikan politik. Maupun yang terakhir yang saya tugaskan, udah saya singgung sebenarnya tentang bagaimana sesungguhnya Pancasila melandasi ilmu pengetahuan atau iftek. Yang saya harapkan juga diinterpretasikan oleh Anda sesuai dengan disiplin ilmu atau jurusan masing-masing. Oke, sebelum saya mulai karena saya juga sudah saya sering menyampaikan materi di video Youtube ya. Walaupun dengan beberapa menit, tidak sepanjang di Zoom. Tapi kalian bisa nggak menontonnya berulang kali maupun kapanpun gitu ya. Tentang etika dulu ya. Yang umum maupun yang politik juga silahkan. Saya kalau saya ngecek satu per satu pun kurang efektif gitu ya. Yang penting saya di pertemuan terakhir ini juga ada partisipasi Anda gitu ya. Kira-kira dalam hal etika itu apa yang belum Anda pahami atau yang belum saya jelaskan. Lalu saya akan melakukan pendalaman di sini ya di ruangan Zoom ini. Halo ini hanya satu orang, dua orang yang, tiga orang yang on cam ya. Apakah semuanya terkenal jaringan atau apa gitu ya. Coba tentang etika. Kira-kira apa sih etika itu, kemudian untuk apa. Penting nggak sih etika itu? Halo, coba suaranya. Apakah yang off cam ini juga masih mendengar? Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, saya mendengar. Hadir Pak, saya mendengar. Dari manajemen, sudah ada yang gabung? Ya, hadir Pak. Ada ya? Hadir Pak. Dari akutansi? Hadir Pak. Ada yang mau mulai diskusi duluan atau saya duluan yang bertanya? Siap, izin bertanya Pak. Siapa, dari mana? Siap, izin sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Faris Mutaz Mujahid. Nomor absen 16 dari kelas manajemen. Eh, Pak. Ya, pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, sebetulnya apa sih urgensi Pancasila itu sebagai sistem etika, Pak? Sebenarnya apa sih Pancasila itu sebagai sistem etika? Urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu apa, Pak? Terima kasih, Pak. Dari Paris ya. Terima kasih pertanyaannya. Pancasila itu apa sih? Urgen itu apa urgen? Darurat atau apa, Pak? Urgen itu apa? Urgen. Urgensi, urgen ya. Pentingnya etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Oke, yang lainnya coba. Biar saya bisa sistematis. Pak, izin bertanya. Silahkan. Siapa? Cintawati dari manajemen A. Nomor absen 27. Ijin bertanya, bagaimana menciptakan politik yang beretika? Menciptakan politik yang beretika. Oke. Walaupun saya bukan sanggung menciptakan politik yang beretika. Ini masih sangat praktis sebetulnya pertanyaannya. Coba ada di sisi konsep. Ada yang beretika mengenai yang bagian pertama dulu enggak? Cintan dari manajemen, dari akuntansi? Manajemen, Pak. Manajemen. Cintan dari akuntansi? Mau bertanya atau saya tanya? Atau nanyaan? Sudah paham semua dari akuntansi, Pak? Oke, sambil menunggu Anda, menunggu hidup kembali. Sebelum saya juga mengomentari pertanyaan dari Cinta dan dari Rangga, dari Paris. Coba, ini kan pertemuan terakhir ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang kalian harapkan dari saya? Silahkan. Ngapain kalian ada ikut kuliah, nge-zoom, nge-classroom, nge-youtube misalnya ya. Kalau di, ya kalau normal kan ikut kuliah di kelas. Ada pertemuan, teori maupun praktek. Tapi kalau kita sedang pembelajaran darling, Jadi kalau pembelajaran darling itu harus penuh cinta kasih ya. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan? Dari seorang dosen. Dari saya ajalah jangan dosen. Sambil Anda baca-baca konsep materi ya. Konsep etika itu ada apa saja. Butuh nggak kalian saya? Harapannya kalian dapat apa dari saya? Saya akan berikan segalanya bagi Anda. Tapi apa? Atau memang tidak perlu apa-apa? Tidak perlu Pak, cukup sampai sini saja. Kira-kira ada sesuatu yang kalian butuhkan dari saya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalian terima aja nanti. Apa adanya. Coba berpikir ya. Halo ini. Saya akan memberikan pendalaman. Karena kan kalau dijumpai pendalaman. Jadi pendalaman itu harus konsentrasi. Harus ikhlas. Harus hadir juga darah itu ya. Di dalam perpulian itu. Ketika saya melakukan pelayanan kepada anak lidis. Dengan sepenuh hati dan segenap jiwa. Saya harapkan kalian membalas dengan demikian. Coba saya ini memberikan sejuta harapan kepada Anda. Butuh nggak? Atau memang nggak butuh? Apa yang disebabkan? Ngomong kematikan diri. Bahu kayak baru-baru ini misalnya. Pada akhirnya kalian butuh apa dari saya? Atau memang nggak butuh? Coba apa yang akan kalian dapatkan? Harapannya kalian mendapatkan apa dari dosen itu? Setelah mengontak-montak kuliah. Mendapatkan ilmu Pak. Selain ilmu. Coba ada yang lain? Selain ilmu. Ilmi. Mungkin nilai Pak. Ya siapa? Apa? Apa lagi? Ilmu dan? Ini? Pimpinan Pak. Sepakat nggak? Butuh nggak ada nilai? Coba. Semuanya cuma bersesan untuk suaranya. Suaranya keluar kan? Butuh nilai nggak? Butuh nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Saya kuliah-kuliah aja. Kasih ilmu aja. Udah nggak. Saya kasih ilmu. Mau ilmu telur, ilmu santet, atau ilmu pelet. Setelah itu sudah selesai. Goodbye. Tidak akan saya kasih nilai. Mau nggak seperti itu? Tidak Pak, tidak. Berarti Alpa? 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 Alpa Andrianto? Ya Pak. Alpa Alpa? Gimana Pak? Tujuh nggak? Tujuh nggak? Tujuh. Butuh nilai nggak? Butuh Pak. Birzin. Birzin. Birzin butuh apa selain nilai dan ilmu? Ya mungkin Bapak kan sudah lebih berpengalaman. Pasti lebih banyak juga wawasannya gitu. Mengerayu, Bapak perpengalaman, wawasannya luas. Bisa lah yang ngerayunya. Supaya nirainya halus. Bagus. Terus ente. Nah kalau sepakat nggak coba selain lagi? Anda butuh nilai atau ilmu? Kalau seandainya dua pilihan, mana yang akan kalian butuhkan sebagai manusia biasa? Ilmu, Pak. Kalau nggak kasih nilai, gimana? Ilmu dapat misalnya. Tapi nggak akan saya kasih nilai. Masalah nggak kira-kira? Karena nilai itu didapatkan dari ilmu, Pak. Nah itu kurang lebih ya. Jadi tetap ya Pak Riz tetap. Saya tidak ingin mendapatkan nilai secara sembarangan. Harus dapat dulu ilmunya. Baru saya kasih nilai. Kurang lebih seperti itu. Atau yang langsung ingin punya nilai. Nah kalau misalnya, saya perjelas lagi begini, seperti ini. Kalau hanya sebatas nilai, memang kalian sebenarnya butuh nilai pada akhirnya. Ada mata kuliah dengan jumlah SKS dua. Lalu kalian butuh nilai. Tapi kalau nilai hanya sebatas angka. Ya udah nggak usah. Ada perkuliahan gitu kan. Tidak ada 16 pertemuan dengan dua kali ujian. Tapi cukup aja. Saat kita pertemuan pertama. Kalau lihat mau nilai apa. Nilainya mau apa coba? Kalau memang butuh nilai, nilainya ingin. E atau D? Adel? Erina? Kalau saya kasih dua pilihan, E atau D? Mau pilih yang mana? Ranti? Eh A tau deh. Jujurnya, kalian ingin nilai berapa? Katakan saja, kan nilai itu terukur masalahnya. Tidak ngawang-ngawang. Ah, rumah bapak-bapak saya ikhlasnya. Saya menerima takdir. Atau seperti itu. Jujur, kalian ingin nilai dapat nilai apa? Nilai apa? Nilai A. Nah, kalau begitu apa itu nilai? Kita kembali ke konsep nilai ya. Sebelum dilanjut, nah biar saya akan sistematis seperti ini kalau dengan saya. Nilai itu apa? Dalam konsep etika kan ada nilai. Nilai itu apa? Pertanyaan tadi dari bagaimana urgensi politik? Urgensi ini dari teman-teman yang ini ya. Nilai itu apa? Coba baca aja bukunya. Buka aja materinya. Apa nilai? Apa nilai? Kalau kalian butuh nilai itu apa? Coba baca aja bukunya. Buka. Nilai apa? Erin? Arnas? Alparin? Alparin? Kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, Pak. Apa? Kurang jelas? Lagi lagi. Kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan sesuatu atau manusia. Ya nilai. Ya segera sesuatu nilai itu. Kira-kira nilai itu berharga atau tidak? Berharga, Pak. Berharga, Pak. Berarti sesuatu itu ada harganya. Kalau kalian butuh nilai berarti kalian adalah sesuatu yang berharga bagi dosen. Untuk menjadikan kalian berharga itu apa konsekuensinya? Bagaimana caranya? Makanya ada pertemuan, ada kehadiran, ada materi, ada tugas, ada ujian. Cuma lebih tiga hal itu ya. Kehadiran, tugas, dan ujian misalnya. Belum lagi yang lain ya. Proses-proses ya. Komunikasinya, cara yang subjektifnya ya. Yang saya tilai selama satu semester ini. Saya berusaha untuk menilai Anda ya. Bukan hanya angka seperti halnya. Kalau angka kan hanya sebatas kemampuan kognitif ya. Kalian mampu nggak menjawab soal. Tapi di luar itu saya, makanya saya ingin on camp. Kira-kira kalian bagaimana respon perkuliahannya misalnya ya gitu. Dari sisi jiwa kalian ya. Apakah kalian ini orang yang memang butuh nilai, butuh dihargai atau tidak. Kalau Anda ingin dihargai oleh dosen, kira-kira apa yang harus kalian lakukan kepada dosen? Kalau seandainya kalian tidak menghargai dosen, tidak taat kepada dosen, kira-kira dosen akan menghargai Anda? Enggak gitu. Kan begitu ya. Jangankan manusia. Tadi Anda bilang benda saja berharga. Betul nggak? Di sini pakai-pakaian nggak semuanya? Pak, Pak. Coba, ketika kalian berpakaian, apa yang kalian rasakan? Pakaian jenis apa yang kalian rasakan lebih nyaman, lebih bernilai? Apakah dari pasar Cikurubuk yang hanya 25 ribu tiga? Atau dari AP dari Asia Plaza yang harga 2 juta? Jujur saja. Jadi, walaupun kita punya pakaian, kalau hanya sebatas pakaian menutup badan misalnya, udah aja pakai karung goni, pakai karung saja, tutup saja, pakai alas apapun. Tapi kan kita butuh kualitas dari pakaian kita, biar kita bisa berharga. Karena menghargai diri kita, menghargai juga tampilan kita. Misalnya kan seperti itu. Jadi, sesuatu yang dihargai. Irna, kamu lihat ke tangan kamu giniin. Tangan kamu. Lihat tangan kamu. Jarinya. Biasanya kalau perempuan itu di tengahnya pakai benda di sini. Bulat, masukin, apa namanya itu? Aksesoris-aksesoris ya. Apa itu biasanya perempuan kan? Atau di lehernya. Atau di gelangnya ini. Ya, gelang ya. Senang nggak perempuan pakai perhiasan? Senang, Pak. Dari apa buat bahannya? Dari emas. Dari emas. Mas Paris, Mas Alvib, atau Mas Jidan, atau Mas Adi? Mas Adi. Saya emang batu ya, bukan emas. Kenapa nggak dari batu saja? Kan sama-sama benda. Ternyata dari kawat. Ternyata dari siapa? Silvia. Kamu suka cincin emas atau cincin kawat? Atau batu? Emas satu kilo dengan batu satu kilo. Mana yang lebih berat? Sama. Sama. Tapi kenapa? Kalian lebih memilih cincin satu gram di jari Anda daripada pakai batu. Sepuluh kilo besar di jarinya. Lebih banyak. Karena lebih berat, Mas Pak. Karena lebih berat, Mas. Berapa sepuluh kilo di jari-jari? Berat tapi murah kan ya? Berapa? Sepuluh kilo mah terlalu berat. Berat. Untung berat. Rumah berat, murah lagi kan gitu ya? Coba Mas Adi. Hampang mal nih. Apalagi yang 24 sakarat ya. Artinya, benda aja ada harganya. Masa kalian sebagai manusia nggak ada harganya misalnya? Urus yang diberai, eh berarti kalian nggak ada harganya. Sebagai mahasiswa. Betul apa betul? Betul, betul, betul. Mau nggak dihargai? Jadi pada dasarnya manusia itu ingin dihargai. Atau ada orang-orang yang punya pengecualian? Nggak, Pak. Saya mah suka dihina. Suka diejek aja, Pak. Saya mah orangnya. Ya gitu. Gampil fusing. Nggak tuh, Pak. Coba ya, ini masih nilai ya. Biar dalam. Saya ini harus dalam. Kalau nggak dalam, tidak add ya. Yang nggak bisa bebas suna, coba belajar bebas suna. Saya mengatakan perempuan dan laki-laki di kelas ini yang perempuannya cantik-cantik semuanya. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Soleh, solehah ya yang perempuannya. Wah, balagir. Saya, itu pernyataan pertama saya. Yang kedua, saya tiba-tiba masuk kelas. Kalian itu orangnya. Malah laweng. Barandel. Menurut kaguru. Kadosen. Coba, kata-kata mana yang lebih menyentuh dan menyenangkan hati Anda? Diberikan pujian atau diberikan hinaan? Yang pertama, Pak. Kenapa? Yang pertama. Kenapa kalian lebih suka di... Menurut pujian. Kenapa? Berarti kalau begitu kalian manusia, ya? Alhamdulillah. Hehehe. Kenapa, Alhamdulillah. Saya yang normal, gitu ya. Kalau ingin dihargai. Namun, untuk mendapatkan penghargaan itu kan, nah, nanti dulu. Nah, sebelum ke... Berarti ini ya, ada penghargaan nilai ya. Ada berapa jenis penghargaan, coba. Dari manusia itu. Kita masuk ke jenis-jenis nilai. Kalian capek-capek kuliah. Misalnya, Paris dari mana asalnya? Paris dari surga, Pak. Kamu asalnya, wilayahnya dari mana? Daerah mana? Dari Bogor, Pak. Bogor. Dari Bogor, capek-capek ke Tasik, misalnya. Walaupun belum ke Tasik mungkin, ya? Atau sudah? Belum, Pak. Belum. Silvi tadi, ya? Ada yang dari... Mungkin dari luar Jawa. Pirgin dari mana? Pirgin, Tasik atau dari luar Tasik? Dari Tasik, Pak. Oh, dari Tasik. Kan di Tasik bukan hanya unsil, gitu kan? Banyak kampus lain. Tapi, paling tidak, kalian untuk apa sih kuliah? Untuk mengejar apa? Kita sedang mengejar nilai. Sesuatu yang ingin meningkatkan derajat diri kita. Biasanya, kalau Anda orang ekonomi, misalnya Anda ingin meningkatkan kualitas ekonomi Anda. Berarti, kalau secara ekonomi manusia, apa yang dikejar secara nilai ekonominya? Menjadi orang yang bagaimana? Menjadi orang kaya atau orang miskin? Coba. Coba ya, Pak. Coba orang berlomba-lomba mencari kekayaan, bukan mencari kemiskinan. Karena uang segalanya. Ya? Apa, Paris? Karena menurut orang sekarang, uang adalah segalanya, Pak. Bukan orang sekarang, orang dulu juga sama. Dari dulu, orang kaya itu dihargai. Nggak salah, nggak dosa, nggak harap. Harus kaya. Figur-figur terkenal pun semuanya mencari. Tapi kan nanti penggunaannya untuk apa kekayaannya. Karena kalau orang hanya mengejar materi, hanya mengejar kekayaan, nanti hanya satu nilai yang dikejar. Mungkin banyak nilai. Selain materi, juga ada apa? Penting nilai materi itu, nilai ekonomi itu. Tetapi bukan satu-satunya. Salah satu saja. Karena kalau kita bandingkan, misalnya anak, apa, di masyarakat ada lulusan SD. Sukses jadi pengusaha sebelak bersifat baik, darmawan. Bagir lah ya. Soleh. Sementara ada yang sarjana, tapi pedit. Miskin lagi. Mana yang lebih berharga? Yang tukang sebelak bersifat baik, darmawan, dan kaya, atau sarjana yang pedit dan miskin? Sebelak, Pak. Sebelak, Pak. Kadang-kadang tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Artinya, ada nilai, dua nilai yang kalian kejar. Kalian mencari kekayaan, dan kedua mencari nilai intelektualitas. Dari lulusan SMA atau SMK, sederhajar menjadi S1 misalnya. Itu nilai intelektualitas. Itu juga bentuk penghargaan nantinya. Apalagi ya, didapat kedua-duanya. Orang secara materi dapat, secara kekayaan ekonomi pun dapat. Itu lebih lengkap lagi. Bandingkan dengan orang tadi. Sudah miskin, tidak sekolah, hobinya mabok, judi, pencuri, perampok. Apa yang mau dihargai? Apa yang mau menjadi daya tawarnya ke masyarakat? Nah, silakan. Kita berpikir dalam nilai ini kita mau menjadi orang yang seperti apa. Karena banyak sebagai manusia kita butuh penghargaan. Butuh pengakuan, butuh eksistensi. Narsis manusia itu sebenarnya pada dasarnya ya. Apa-apa. Kita harus punya daya, harus punya tampilan, harus keren jadi orang itu. Betul nggak? Secara pribadi kita perhias diri ya. Apakah secara materi saya melihat. Kayak keren, saya jam tangan mewah. Betul nggak? pakai cincin nih, berlian. Pakai batu akik juga saya bahas dari apa namanya, tujuh warna itu. Pancas sila mungkin saya bukan panca warna ya. Pancasona. Karena saya biar dianggap keren ya. Nah, tapi selain ada nilai, kalau kita secara nilai ingin dihargai, secara individu, selain nilai ada apa dalam kehidupan itu? Ada norma. Kalau kita ingin dihargai sebagai manusia, sebagai individu, tapi juga sebagai makhluk sosial, ada norma di sini. Bukan norma irama ya. Itu meroma. Norma itu apa? Contoh norma apa? Aturan. Ya, norma itu aturan itu banyak ya. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma hukum itu aturan tertulis. Tapi nanti, hukum nanti akan urusannya dengan politik. Di pertanyaan yang tadi yang terakhir. Atau pertanyaan tadi yang di awal ya. Norma adalah kesepakatan nilai. Ketika orang menganggap sesuatu itu baik-baik-baik, berharga-berharga, lalu muncullah masyarakat bersepakat bahwa kalau kita berpilaku seperti berbuat, berkata seperti A, menurut orang, menurut sosial, itu baik, itu norma. sopan santun misalnya ya. Kalau misalnya kita ngomong enak, halus, dengan ihlas, dengan oh berarti ini ucapannya orang itu normanya sopan sekali bahasanya. Makanya ada norma sopan santun. Kesopanan. Kalau berjalan ada orang lain berkumpul, langsung lewat aja tanpa basa-basi, menurut suatu masyarakat itu baik nggak? Sopan nggak? Kan bisa ada penilaian, kan betul nggak? Silvi, Diana, misalnya Pirgin, sama Cinta sedang berkumpul empat orang, dua-dua yang rendeng ya. Tiba-tiba Indri masuk ke tengah tanpa basa-basi, lewat aja gitu. Apalagi itu di Jawa Barat misalnya ya. Beribuat gedur baur-baur memuatas. Sedang makan Batago langsung tabrak Batago minta maaf lempeng gue. kata Indri itu. Dilabrak aja. Kira-kira itu sopan tidak. Nah ini lihat ada. Kita merenung aja seperti itu. Sejauh mana? Sebenarnya kalau kita bernilai itu kan seperti itu. Setelah kita paham bahwa ada norma dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial, lalu jiwa kita utuh masuk meresap ke dalam sekujur tubuh kita dari mata, hati, pikiran, jiwa kita itu akan muncul yang disebut dengan apa ini? Mo? Moral. Nilai, normal, dan moral itu kurang lebih seperti itu. Dari mana asalnya ini? Dari mata, pikiran, dan perasaan. Jung disini yang punya mata. Jung yang tidak punya hati. Jung yang punya perasaan. Jadi sebenarnya manusia itu punya ya mata itu kan mohon maaf ya mungkin karena kalau berbicara kalau penglihatan kalau yang kalau netra itu hanya melihat tetap aja ya orang yang bisa melihat sebenarnya melalui mata batinnya. Tapi orang apa itu mata itu salah satu. Karena manusia itu selain etis juga ada estetis ya. Mata itu untuk melihat keindahan dari sesuatu itu. Batu dan emas itu kan kenan dari kalau kita yang bisa melihat kan dari mata pun terlihat di mana yang lebih indah. Saya bisa melihat dengan mata saya bisa melihat betapa cantiknya penemuan. perempuan-perempuan yang bisa melihat bisa betapa gantengnya laki-laki. Terus berpikir. Ketika di pikiran misalnya ganteng ke bawah pasu ganteng pasti di pikiran kan pikiran ya. Itu bisa sare itu bisa tidur saking memikirkan orang yang tadi lewat pakai baju merah gak kacapata hitam. Lalu harus masuk keperasaan. Nah untuk mendapatkan sesuatu derajat mulia dari diri manusia itu tentunya manusia itu harus jalani pikirannya jalanilah perasaannya. Dalam ranah penjadikan ada teori kognitif ya apalagi ini pikiran mindset mindset. Mind. Minen. Afektif. Ya disini rasakan afektif. Jadi ketika bersatunya antara hati dan pikiran ini afektif. Ketika hati dan pikiran bersatu maka akan muncullah jiwa manusia yang bermoral. Nah moral itu sebenarnya bukan belum menjadi perbuatan. Baru jiwa moralitas itu ya. bermoral itu belum keperbuatan. Karena kalau sudah keperbuatan nanti psikomotorik atau etika attitude. Kalau diberatkan kalau ada lomba lari ya sprint misalnya berjajar orang ketika wasit ataupun penitia pengatur pertanding perlombaan mengatakan bersedia siap iya antara siap iya sebelum lari itu ada moral di sana. Jadi sebelum star sebelum kita melakukan manifestasi perbuatan sebelum berbuat apakah ucapan maupun tindakan kita ini sudah siap secara moral. Artinya sudah stabil gak hati dan pikiran kita? Dan itulah dalam pendidikan akan seperti itu. Jadi pendidikan itu memupuk jiwa manusia supaya sadar akan pentingnya moralitas akan pentingnya karakter akan pentingnya etika. Nah ketika sudah menjadi perbuatan sudah dimanifestasikan tiga hal ini dalam moralitas dan muncullah tadi yang sebetulnya etika. Etika itu akan dilihat seorang dari perbuatannya ucapan maupun tindakannya dari sisi baik atau buruk. Si etama bagernya si etama bangornya. Nah ini etika penilaian ditilai kita itu. Baik buruknya kita itu tergantung perbuat amal perbuatan dari mana dari sini. Antara di sini kepala dan di sini hati. Makanya ketika kita berbuat itu sebenarnya kita ini jalan kali ini logika dan perasaannya. Kalau misalnya Ranti hanya Hajah Ranti ini H hanya Hajah Hajah Ranti Rahman ini hanya menggunakan perasaan hanya ketika kita berbuat berarti baper orangnya. Kalau orang hanya menggunakan pikiran saja baik gak sih kira-kira? Tahu pencopet? Tahu pencuri? Perampok? Korup? Koruptor? Afib kalau koruptor itu kira-kira sebelum korupsi berpikir dulu gak? Orang orang mau mencuri merampok berpikir dulu gak? Berpikir? Ya berpikir kan bagaimana cara-cara merampok yang baik yang tepat mungkin baik karena kalau baik itu di hati kalau mereka pakai hati mungkin gak perlu merampok ngapain walaupun saya butuh materi butuh uang butuh modal bagaimana berpikir oh nanti malam orang kaya keluar rumah nih karosong rumahnya cari momen yang tepat kan gitu ya ada ilmunya ternyata berpikir dalam tapi karena mereka hanya berpikir makanya saya sering mengatakan ranah kognitif itu penting tapi harus dipupuk juga moralitasnya para pelaku kejahatan korup kerah putih itu koruptor itu kan semuanya pintar-pintar terdas-terdas tahu kebaikan tahu keburukan tapi mereka ya hanya menggunakan pikirnya untuk kepentingannya gitu ya nah kalau orang sudah menjadi keluar maka akan ditilai baik atau buruknya ya tergantung hati dan pemimpikirannya nah kalau etikanya sudah keluar baik buruk seseorang nah ini perbedaannya kalau etika itu kita berpilaku secara etis itu butuh kesadaran moral ya sadar kalau orang sadar itu ya bersatunya antara hati dan pikiran makanya akan yang muncul akan kebaik yang baik-baiknya tapi kalau ini tidak sadar berarti mungkin yang lumayan buruk-buruknya nah setelah kita akan melihat etika dari seseorang itu maka akan muncul karakter dari orang tersebut akan disimpulkan karakternya coba disini Cung yang punya karakter sampai saat ini kira-kira kamu coba saya belajar anda untuk menilai diri anda jangan menilai orang lain ya Pirgin kamu karakternya menurut kamu kamu orang yang bagaimana sih karakter baik atau buruk pak ya gak apa-apa saya gak baca baik buruk tapi kamu orang seperti apalah bukan baik buruk tapi misalnya kalau misalnya ada dua pilihan cerewet atau pendiam mana jangan baik buruk biar aman misalnya peragu yang seperti itulah coba aja menurut kamu kamu orang bagaimana aja saya tidak akan menurut kamu aja masih berpikir susah pak lupa ya pelupa mungkin bisa pak pelupa oke pak cinta dan wati kamu apa satu kata satu kalimat juga gak apa-apa gambarkan diri anda orangnya bagaimana gitu pemalu pak pemalu silvi saya pak ya silvi lutfiani manajemen silvi ya pak ya oh dari silvi ya yang manajemen dulu dua-duanya dari manajemen pak oh iya yang lutfiani oh iya saya pak yang silvia ya kamu maya gak pake ya silvia harus lagi silvi bagaimana pak ya kamu orang bagaimana maksudnya malik tanya pemabuk ragu pak ragu ya buanglah keraguanmu mulai saat ini silvi mau dia bagaimana nih saya baik pak baik apanya baik tiongkong suka bimbang pak bimbang ya sama kayak tadi tapi kira-kira sebagai laki-laki kamu punya karakternya seperti apa menurut kamu aja ya kita harus mengenal diri ya karena orang yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya masya Allah ya coba apib apib abdillah ya pak kamu orang yang bagaimana menurut kamu lupa pak lupa diana pendiam pak pendiam ilah nur pendiam pak padahal lager cari sing tidak ngomong-ngomong adelia parah parah sekali kamu padahal pendiam overthinking overthinking itu kelebihan berpikir overthinking jadi kamu itu berpikir sudah loncat jadi kamu sudah membayangkan abad ke 30 akan ada apa loncat pikiran daripada loncat perbuatan menurut loncat pikiran muhammad padilah ya pak kamu bagaimana nih menurut kamu kamu bagaimana orangnya saya orangnya membosankan pak membosankan pantesan kamu te perempuan kamu ilpil semuanya indri muliani udah belum belum pak kamu merasa orangnya bagaimana saya panikan pak panikan kenapa muncul karakter sebenarnya kan setiap manusia itu punya potensi apapun ya kamu pendiam punya potensi untuk aktif betul gak kamu pemarah bisa punya potensi untuk tidak pemarah kamu temperamen bisa punya potensi untuk sadar untuk tidak temperamen misalnya untuk tidak tergesa-gesa dan sebagainya tapi kenapa muncul karakter karena karakter adalah perilaku yang dominan gitu ya saya mungkin orangnya baik di depan kelas selalu untuk berusaha untuk ramah di hadapan mahasiswa sehingga mahasiswa menganggap saya dosen yang baik dan ramah tapi mungkin sesekali saya juga bisa marah ke Anda betul gak ya itulah tinggal bagaimana makanya jangan berharap untuk sempurna kepada seseorang itu kan dibalik kebaikan seseorang mungkin dia juga nanti akan ada nilai buruknya sebaliknya juga kita melihat orang buruk terus perbuatannya sikapnya tapi mungkin dia juga bisa baik kok karena tergantung hati itu kan manusia itu kan secara filosofi juga sebagai mahluk yang misterius mahluk misteri gak bisa kita bergantung kepada manusia akan stabil akan baik terus akan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan itu memang bisa dirobah manusia itu bisa berubah baik hati maupun pikirannya makanya ada proses pendidikan adalah upaya sadar untuk memanusiakan manusia itulah ikat pendidikan dalam pendidikan sebenarnya yang terpenting manusianya berubah secara etik secara moral padahal misalnya tadi ilmu nilai maupun ke intelektualitas itu hanyalah pembelajaran materi perkulian itu bagian kecil dari proses pendidikan pada intinya bagaimana Anda menjadi orang terdidik secara moral secara etis semakin tinggi pendidikannya karena sudah dididik bukan hanya ilmu materi tapi juga ilmu ahlak ilmu karakter maka harus semakin baik makanya sangat heran manusia kalau sudah berpendidikan tinggi tapi masih memulakan perbuatan yang korup misalnya seorang gubernur profesor di Sulawesi Selatan jelas melakukan perbuatan tercelah yaitu korupsi berjamaah tapi itu kembali lagi kepada diri kita sebagai manusia jadi kita ini punya potensi untuk menjadi apapun menjadi potensi baik maupun potensi jahat tergantung hati dan pikiran kita ya kita mau menggunakan hati kita dan pikiran kita ini ke arah yang mana nah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan halo melamun marah sama saya kenapa marah sama saya makanya kalau ada orang coba kalian berusaha berbuat baik di kelas di dua kelas ini karena ini satu fakultas ketiga misalnya Afif Nais Dinda Sunarto Sunarto kamu dari prodi akutasi dari manajemen Sunanto Pak ya Sunanto ya bukan N dari manajemen Pak dari manajemen kamu dari mana asalnya Cirebon Pak Cirebon ketika kamu berbuat tidak punya masalah dengan teman apakah teman anda akan suka semuanya gak ke kamu kira-kira berusaha untuk menjadi orang baik tidak pernah ngegosip tidak pernah nyinggung tapi apakah teman anda akan semuanya suka gak kira-kira ini dalam kehidupan di lingkungan kelas enggak berarti kan berat ya menjadi hidup itu kalau kita melihat kita berharap semua orang suka berat gak karena kita gak tahu diisi hati orang lain betul gak betul betul Pak siapa yang tahu diisi hati saya coba kira-kira saya ini sedang mencintai siapa saya ini cinta sama siapa saya ini gak punya kesetiaan loh ya betul apalagi perempuan sama perempuan juga gak ada yang setia saya bilang ya dulu banyak perempuan janji ke saya I love you babe forever and forever ke saya itu semua perempuan janji ke saya hidup semati semua yang pernah saya dekat di saya tapi tiba-tiba setelah lulus kuliah nikah yang batur yang lebih bengkar seperti bohong ya janji itu jadi tapi jangan bat hati gitu ya santai saja ya Afif kalau kamu berusaha misalnya kalau ini contoh kehidupan tadi kan betapa kerasnya orang manusia ya kita kadang-kadang gak bisa mendapatkan kata orang saya punya pengalaman awal-awal saya banyak semua perempuan nik nolak ke saya semua kecil banget aneh saya itu ya kalau dimasuk ruang kelas di awal-awal semua perempuan itu kesetiaan gelohin ilupil buru-buru ayah dibukuhin saya berdoa ya Allah mudah-mudahan dia dibulak-balikan hatinya kenapa termasuk sunanto ya kok kenapa saya ini gak punya masalah dengan teman kok semua teman kesetiaan sinis terus ya baru ajak kepada Tuhan ya Allah karena hati kan bisa dirubah ya kalau dia memang jodoh saya yang terbaik untuk saya ya Allah jodohkanlah kalau dia memang bukan jodoh saya juga ya Allah jodohkanlah paksa weh lah gitu paksa weh supaya jadi jodoh gitu ya supaya senang ya orang itu sebenci apapun orang nanti akan suka kepada kita kok pada akhirnya kalau sudah mengenal kalau sudah tersentuh hatinya makanya jangan bingung jangan heran ya sebaliknya juga kalau kita menyukai juga jangan terlalu berlebihan nah kita masuk ke politik juga sama dalam kehidupan politik tadi ya urgensi pentingnya Pancasila dalam dan menciptakan politik yang beretika itu bagaimana nah etika ini siap ya kita berusaha membuat menjadi orang baik walaupun itu berat ya untuk menjadi baik itu berat sudah baik pun untuk diterima oleh orang itu juga berat kenapa itu berat karena kita sedang hidup Anda ingin tenang atau ingin panas di dunia ya hidup ini ya kalau dalam selama kita masih hidup kita akan tetap terbawa oleh nafsu dunia kalau Anda ingin tenang ya jangan hidup pindah dari dunia ke akhirat insyaallah husnul hotimah ya kalau Anda rajin amal ibadahnya tapi selama di dunia kita akan mengalami kehidupan sebagai zone politikon sebagai zone sosius maupun sebagai manusia seperti manusia yang lain ya suka benci itu akan selalu ada nah sebagai dimensi manusia selain etis juga politis ya apa sih hubungannya antara etis dan politis nah politik ini kembali kepada hakikat manusia tadi ingin di har gai betul nggak gai benar kalau Anda punya pendapat nanti kan Anda menjadi akan banyak diskusi di kelas ya apalagi aktif di organisasi di kelas di mahasiswa di orang mawa maupun di manapun lah karena kalian semuanya walaupun aktif atau tidak akan tergambung dalam kehidupan sosial ada musyawarah ada pendapat kalau Anda punya pendapat lebih suka diterima atau ditolak pendapatnya Rizky Hisan Anda punya ide nih untuk teman-teman di kelas ah jelek kamu mah Rizky idenya senang nggak kalau kira-kira kalau ditolak nggak Pak berarti kita lebih suka kalau kita punya ide bagus itu diterima apalagi berpengaruh punya pengaruh punya power itulah politik ingin menguasai orang ingin mengatur orang apalagi kalau sudah politik praktis secara peribadanya kita kalau berpendapat ingin diterima apalagi kalau sudah berbicara politik untuk kekuasaan negara karena ambisi manusia yang tak terbatas kalau Anda orang ekonomi apakah cukup nggak dengan kekayaan Anda sudah kaya cukup nggak hidup puas nggak harta sudah berlimpah tapi tahta belum didapat secara ekonomi apa kurangnya Sandiaga Uno Prabowo Subianto Erik Thohir mungkin juga Jokowi Dodo dia juga pengusaha Pak Presiden itu atau pemilik media MNC Group Pak Rindo Sudiafalo semua pemilik media dan orang-orang terkenal di Indonesia masuk partai politik masuk ke kekuasaan ternyata materi bukan satu-satunya nilai yang dikejar oleh manusia tapi juga ada nilai politisnya itu harta makanya ada patah kan tiga yang harus kita waspadai harta tahta bagi laki-laki itu Diana cinta kalau anak perempuan apa harta tahta Adi Saputra itu juga harus hati-hati kekuasaan seburuk apapun politik itu penting apalagi politik praktis karena politik akan melahirkan sebuah hasil produk dari hukum bukan hukum aturan yang tadi moral tapi ini hukum bukan aturan orang hukum tertulis negara undang-undang undang-undang dasar peraturan pemerintah itu kan hukum untuk siapa adanya hukum ini untuk kita sebagai warga negara untuk negara hukum itu negara itu kan unsurnya negara itu ya pemerintah maupun warga negara negara itu bisa pemerintah penyelenggara negara maupun warga negaranya nah inilah dari mana asalnya ini dari sini politis dari siapa karena kan anggota partai politik DPR pembuat keputusan itu kan undang-undang itu presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara kan dari proses politik Pak Jokowi itu orang partai politik PDIP nama partai politiknya Mbak Prabowo itu Gerindra Pak SBI itu Demokrat itu partai politik hukum untuk kekuasaan mereka membuat sebuah produk namanya hukum ada anggota DPRnya dan mereka uniknya mereka akan membuat aturan untuk negara baik untuk dirinya maupun untuk kita untuk semua makanya kalau politik itu hanya sebatas kekuasaan ya udah aja kita buat aturan hukum untuk kita aja untuk menguasa aja ah terpeduli masyarakat yang penting yang penting pemilu kita menang masyarakat yang memilih kita kita kasih uang 10 ribu amplop sembako dan sebagainya nanti setelah kita menjabat kita buat aturan sesuai dengan kepentingan kita dan teman-teman kita para donatur kita di sana dari luar negeri misalnya sehingga semua aturannya yang dibuat bukan untuk negara maupun warga negara tapi untuk dirinya dan para koncok-koncoknya oligarki muncullah ya korupsi berjamaah itu artinya apa bisa jadi ya munculnya negara tidak bernoral itu hukum tidak adil itu karena diawali oleh proses politik yang tidak etis tidak tahu awan lawan tidak tahu baik buruk penting kita kekuasaan tidak salah menaun sih etika masyarakat orang itu perlu etika itu perlu moral kasih uang kasih berita bohong kita akan membangun bangsa ini dengan penuh kebersihan kampanye bukan baik-baik betul tidak coba ada tidak kampanye politik yang buruk-buruk ketika saya menjabat menjadi anggota DPR selama 5 tahun maka akan saya korupsi setiap bulan 1 miliar ada tidak yang kampanye seperti itu jujur orangnya jujur ingin korupsi tidak ada kenapa 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 tidak bilang hanya gitu biar tidak tidak kaguk tidak perlu ada kampanye tidak akan ada yang milih kalau misalnya jujur seperti itu 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 penting tetap saja jadi seburuk-buruk apapun politik itu penting karena akan menyangkut hajat hidup orang banyak tapi kita jangan patah aral jangan patah semangat perlu orang baik untuk masuk politik supaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik kalau pertanyaannya dimana pasapahnya sebenarnya dalam sebelum membuat sebuah kebijakan hukum itu bukan bukan kompromi politik dasar membuat hukum itu yaitu pasapah negara kita Pancasila kalau Anda membuat sebuah kebijakan ekonomi sila kelima itu apa sih untuk ekonomi keajaran sosial bagi seluruh Indonesia bukan keadilan sosial bagi investor dan para tim sukses misalnya kan mungkin seperti itu filosofi aslinya harusnya bagi seluruh rakyat Indonesia tapi prakteknya bagi investor dan tim sukses keadilan sosialnya sehingga produk hukumnya pun ekonominya pun seperti omnibus lalu kan seperti itu ternyata itu menguntungkan maaf mungkinnya menguntungkan pengusaha investor dan lain-lain bukan menguntungkan para buruh atau para pekerja itu ya berat ya jadi untuk membuat sebuah hukum dan politik yang baik juga memang perlu etika nah etika itu kan penilaiannya baik buruk sementara ininya kesadaran caranya harus sadar dulu orangnya baru bisa berbuat baik kalau nggak sadar maka bagaimana makanya perlu punya pemimpin punya calon pemimpin yang sadar yang bermoral yang baik biar dia tidak janji tidak asal janji tapi dia punya dapat dipegang janji-janjinya gitu ya sementara ini hukum yang saya sebut di konten saya hukum itu bisa diperalat betul karena hukum milik penguasa yang membuatnya kalau apalagi penguasanya tidak adil tidak bermoral kalau sudah menjadi hukum repot masalahnya ya hukum ini berlaku akan menjadi paksaan hukum itu nah ini sering saya tanya kan di UAS ya bedanya antara hukum dan moral itu atau etik itu hukum itu paksaan sementara etika kesadaran yang kedua hukum itu maaf etika itu baik buruk sementara hukum benar dan salah orang bisa jadi hukum salah oleh pengadilan tapi itu intervensi pemerintah misalnya intervensi penguasa kes itu tuh melawan melawan oleh pemerintah coba cari pasal untuk memenjarakan dia ponis dia 5 tahun secara hukum itu legal formal sah secara hukum gak apa-apa tapi kita sebagai masyarakat yang kepunya nurani bisa menilai secara etik kira-kira layak gak orang yang tidak begitu jahat kok bisa sampai dipenjarakan sekejam itu padahal dia tidak bersalah loh hanya dibuat-buat kesalahannya sementara para koruptor dia bisa aja koruptor yang bisa kena bisa lari dari penjaran lari dari kenyataan atau tidak tertangkap seperti Harun Masiku kan sampai sekarang gak tertangkap kan dari awal pemilu sudah hampir 3 tahun Harun Masiku belum tertangkap apalagi yang dibebaskan karena mungkin diperalat oleh politik hukum walau alami soab sampai jumpa lagi di lain kesempatan mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan apa yang kalian harapkan sesuai dengan apa yang kalian impikan juga mendapatkan nilai yang terbaik jaga kesehatan jaga stabilitas walaupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan kita gunakan media lain sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih